Hari ini kita belajar dengan judul Silsila dari Sam sampai kepada Abraham Kejadian 11 ayat 10 sampai 26 Kemarin kita membahas silsila di kejadian pasal 11 Dan kita hari ini kita coba sedikit review Dari 10 Nu, 11, Nusem, 12, Arbaksat, 13, Selah, 14, Eber, 15, Pelek, 16, Rahul, 17, Seruk, 18, Nahor 19, Terah, 20, Abraham Umur, umur memperankan anak sulung Nu ketika dia berusia 502 tahun memperankan Sem Sem memperankan anak di usia 100 Arbaksat memperankan Selah di usia 35 Selah memperankan Eber di usia 30 Eber memperankan Pelek di usia 34 Pelek memperankan Rahul di usia 30 Lalu Rehul memperankan anak sulung di usia 32 Seruk 30 Nahor 29 Terah memperankan anak di usia 70 Lalu sisa hidup setelah memperankan anak sulung Du, empat, empat, delapan Total rentang umur Sembilan ratus lima puluh tahun Rentang umurnya Lalu Sem setelah memperankan anak sulung Dia hidup lagi lima ratus Total enam ratus Arbaksat setelah memperankan Selah Dia empat ratus tiga tahun hidup lagi Jadi total empat ratus tiga puluh delapan Sembilan setelah memperankan Eber di usia 30 Dia hidup lagi empat ratus tiga Jadi total empat Empat ratus tiga Jadi empat ratus tiga puluh tiga Lalu Eber memperankan Pelek di usia 34 Lalu hidup lagi empat ratus tiga puluh tahun Total empat ratus enam puluh empat tahun Dan tahun umurnya Pelek di usia 30 Dia memperankan anak sulung Rehu Kemudian dia hidup lagi Dua ratus sembilan Rentang umurnya Jadi dua tiga sembilan Rehu setelah memperankan anak sulung Seruk Lalu dia hidup lagi Dua ratus sembilan Dua ratus sembilan Maaf Dua ratus Tujuh ya Tujuh Jadi rentang umurnya Dua ratus tiga puluh sembilan Sama dengan Pelek Rehu Lalu Rehu Setelah dia memperankan Nahor Dia hidup lagi dua ratus tahun Ya Dua ratus Total hidupnya Dua ratus tiga puluh Lalu Nahor memperankan anak sulung Tera di usia Seratus sembilan belas Seratus sembilan belas Jadi total Satu Empat Lapan Nahor ya Lalu Tera memperankan Abraham Di usia tujuh puluh Kemudian sisa hidupnya Seratus tiga puluh lima Rentang umurnya Jadi dua ratus lima tahun Nah Seperti ini Nah jadi Sampai Sekarang Tidak ada orang yang membuat Kita memperhatikan Fakta Bahwa Keturunan Dua puluh dari Pertama itu Adam ya Keturunan dua puluh dari Adam Itu adalah Abraham Ya Kalau mempelajari sisila ya bisa tahu Tapi tidak banyak Yang tidak Tidak ada orang yang membuat kita Memperhatikan Fakta bahwa Keturunan ke dua puluh dari Adam Adalah Abraham Tapi buku Penulis buku seri jara penobusan Menerangkan fakta ini Bersamaan dengan Penjelasan tentang Tahun-tahun Di sisila Di kitab kejadian Dan juga menerangkan Dan juga menerangkan Banyak penyelenggaran penobusan Yang tampak Dalam tahun-tahun tersebut Nah Semua angka ini Semua angka tersebut Muncul di Kejadian pasal 11 Ya semuanya Kecuali satu Yaitu apa Kecuali satu hal Yaitu Umur yang tampak Di kitab kejadian Secara terang-terangan Adalah Umur yang Tidak tampak Di kitab Secara terang-terangan Itu adalah Umur Siapa Meski kita Beberapa kali Bahas pun tetap Bingung juga ya Itu adalah Umur ketika Nuh memperhatikan Anak sulung Yaitu Lima ratus dua Jadi terlebih dahulu Mari coba kita Lihat tentang Umur Nuh Memperhatikan Sem Lima ratus dua Tahun ini Yang pertama Yang besar Peristiwa Peristiwa Air Banu Dan Bumi terbagi Bumi terbagi Kita lihat dua Hal ini Terlebih dahulu Kita lihat Peran satu Kita lihat Waktu Nuh Memperhatikan Tiga anak Lelakinya Coba Buka Kejadian Pasal Lima Ayat Tiga puluh dua Kejadian Lima Ayat Tiga puluh dua Kita baca Sama-sama Setelah Nuh Berumur Lima ratus Tahun Dia Memperhatikan Sem Ham Dan Yafet Kalau Inggrisnya NKJV And Noah Was five Hundred Years old And Noah Begat Sam Ham And Jafet Ayat ini Terdiri dari Dua Kalimat Yang berbentuk Wow Konsekutif Belum Selesai Jadi Seperti ini Jika Terjemahkan Langsung Seperti ini Dan Dan Nuh Menjadi Berumur Lima ratus Tahun Dan Nuh Memperhatikan Sem Ham Dan Nyafet Sekali lagi Dan Nuh Menjadi Berumur Lima ratus Tahun Dan Nuh Memperhatikan Sem Ham Dan Nyafet Yaitu Fakta Bahwa Fakta Nuh Berumur Lima ratus Tahun Dan Peristiwa Ia Memperhatikan Tiga anak Lelaki itu Berkesinambungan Kalau Begitu Ketika Nuh Berumur Lima ratus Tahun Apakah Ia Memperhatikan Tiga anak Kembar Ataukah Atau Apakah Di usia Nuh Lima ratus Tahun Ia Mulai Memperhatikan Sem Lalu Memperhatikan Yang lainnya Atau Apakah Setelah Nuh Berusia Lima ratus Tahun Lewat 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 Barulah Ia Memperhatikan Anak-anak Seperti ini Setelah Lima ratus Misalnya Lima ratus Lima ratus Satu Lima ratu Dua Di usia Lima ratus Memperhatikan Sem Ham Yafet Atau Sem itu Lahir Di usia Lima ratus Nuh Baru usia Lima ratus Lalu Ham Berikutnya Ham Yafet Tahun yang Berikutnya Atau Setelah Lewat Lima ratus Baru Sem Lalu Hafe Yafet Ham Dan Yafet Seperti ini Bisa juga Tiga Kasus Tiga Ha Ya kan Tapi di Alkitab Dari antara Tiga Anak-anak Lelaki Tersebut Kurun Waktu Nuh Memperken Sem Itu Diterangkan Dengan Jelas Yaitu Ketika Sem Berusia Seratus Tahun Ia Memperankan Arbaksat Dan Itu adalah Dua tahun Setelah Airbah Kita baca Kejadian Sebelas Ayat Sepuluh Kejadian Sebelas Ayat Sepuluh Kita baca Sama-sama Inilah Keturunan Sem Setelah Sem Berumur Seratus Tahun Ia Memperankan Arbaksat Dua tahun Setelah Airbah Inggris Juga This is Genealogy Sam Sam Was 100 Years Old Begat Arbaksat Dua tahun Setelah Jadi disini Tidak dimulai Dengan Kata Setelah Langsung Sam Was 100 Years Old And Begat Arbaksat Dua tahun Setelah Dua tahun Itu Sam Berusia Seratus Sam Berusia Seratus Disa Sama Dengan Dua Tahun Setelah Airbah Lalu Lalu Nusia Berapa Airbah 600 Kejadian Pasal Ini Kejadian Pasal 7 Air 6 Ya kan Nah Disa Itu Berarti Airbah Airbah Nol Airbah Air 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 Nah Lewat Dua Fakta Ini Kita Bisa Tahu Bahwa Usia Sam 100 Tahun Umur Umur Sam 100 Sama Dengan 100 Sama Dengan Nu 600 Dua Ya kan Kalau Kalau Gabung Dua Usia Sam 100 Sama Dengan Karena Dua Tahun Berarti 602 Tahun Nu 602 Dan Itu Sama Yaitu Ini Dua Tahun Setelah Setelah Airbah Ya kan Jadi Berarti Sam Ketika Sam Berarti Lewat Ini Kita Bisa Tahu Bahwa Sam Ketika Sam Lahir Sam Lahir Nu Berapa Sam Ini Kosong Berarti 502 Tahun Ya kan Ketika Sam Lahir Nu Usia Nu 502 Tahun Yaitu Bisa Kita Ketahui Bahwa Nu Mempernahkan Sam Di Usia 502 Tahun Ya Jadi Berarti Setelah Jadi Bisa Juga Begini Tiga Kasus A Ham Yafet Kemudian Sam Atau Kedua Sam Lahir Di usia Lima Ini Jelas Kempat Tokan Yang Jelas Lalu Ham Yafet Juga Di Tahun Yang Sama Atau Sam Di usia 502 Lalu Ham Berikutnya Yafet Seperti Ini Bisa Juga Tiga Kasus Jika Kita Rangkumkan Lewat Dua Ayat Kejadian Lima Ayat 32 Pasal Sebelah Saya Sepuluh Ada Dua Kemungkinan Musa Mencatat Umur Toko-toko Mempernahkan Anak Sulung Disisilah Garis Ketoran Iman Yang Saleh Sandainya Sam Bukanlah Anak Sulung Secara Lahir Kalau Bukannya Secara Lahir Anak Sulung Nari Nu Berarti Seperti Ini Berarti Ketika Nu Berusia Lima Ratus Tahun Ham Dan Nya Lahir Lalu Sam Lahir Ketika Nu Berusia Lima Ratus Tahun Nah Seandainya Sam Adalah Anak Sulung Secara Lahir Ya Secara Lahir Ya Berarti Ketika Nu Berusia Lima Ratus Dua Baru Ia Memberkan Sam Dan Setelah Itu Barulah Ham Dan Nyafet Lahir Nah Yang Pasti Baik Itu Secara Lahir Ya Maupun Rohani Sam Sebagai Anak Sulung Lahir Di Usia Lima Ratus Dua Di Usia Num Lima Ratus Dua Tahun Jelas Ya Alkitab Mencatat Supaya Kita Tahu Tahun Tahun Toko Poin Kedua Sekarang Kita Lihat Peristiwa Bumi Terbagi Di Zaman Peleh Kejadian Kejadian Ayat 25 Kita Baca Kejadian 10 Ayat 25 Kejadian 10 Ayat 25 Kita Baca Sama-sama 3 2 1 Bagi Eber Lahir Dua Anak Lelaki Nama Yang Seorang Ialah Pelek Sebab Dalam Jamannya Bumi Terbagi Dan Nama Adiknya Ialah Yohdan Nah Disini Kata Dalam Jamannya Bukan Menunjuk pada Titik Waktu Pelek Lahir Terjemah Indonesia Sudah Benar Lumayan Jelas Jadi Ini Menunjuk pada Jaman Ketika Pelek Sedang Hidup Yaitu Jaman Ketika Orang-orang Membangun Menara Babel Nah Disini Ungkapan Terbagi Dapat Dipahami Dapat Dipahami Dalam Dua Arti Dua Arti Pertama Terbagi Dalam Arti Negatif Terbagi Dalam Arti Negatif Ketika Orang-orang Membangun Menara Babel Di Jaman Pelek Allah Ngapain Mengacau Balaukan Bahasa Mereka Akhirnya Mereka Terbagi Sesuai Dengan Bahasa Mereka Masing-masing Nah Mengenai Peristiwa Pembangunan Menara Babel Itu Dicata Di Kejadian 11 Ayat 1 Sampai 9 Arti Pelek Adalah Terbagi Terbagi Atau Dipisahkan Dipisahkan Dan Nyatanya Bumi Terbagi Lewat Peristiwa Menara Babel Karena Bahasa Dikacau Balaukan Pembangunan Menara Babel Jadi Terbengkalai Dan Bahasa Pun Terbagi Ada Yang Lahir Di luar Jakarta Di sini Ibu Dari mana Palembang Bahasa Palembang Bisa Lupa Kalau Ibu Di sebelah Dari mana Jakarta Kalau Kita Ada Dari Jepang Dari Korea Kalau Kita Memakai Bahasa Sendiri Pasti Susah Komunikasi Bahasa Dikacau Walaupun Di zaman Pelek Sehingga Terbagi Mau Bahasa Yang Sama Terkumpul Tapi Sekarang Kita Semua Bahasa Indonesia Kejadian 11 S9 Dikatakan Itulah Sebabnya Sampai Sekarang Nama Kota Itu Disebut Babel Karena Disitulah Dikacau Balaukan Tuhan Bahasa Seluruh Bumi Dan Dari Situlah Mereka Diserahkan Tuhan Ke Seluruh Bumi Jadi Tujuan Orang-orang Membangun Menerap Babel Adalah Untuk Menampakkan Nama Mereka Sendiri Nama Mereka Sendiri Kejadian 11 Ayat 4 Marilah Cari Nama Menerah Menunjukkan Memperlihatkan Nama Kita Bukan Nama Tuhan Jadi hari ini pun Hari ini kita pun Jika kita hidup Sambil Mencari Nama Kita Sendiri Itu Sama Saja Kita Sedang Membangun Menara Babel Modern Menara Babel Modern Setelah Membangun Setelah Melakukan Sesuatu Wow Kamu luar biasa Kemudian Kita bangga Ini sama Persis sama Dengan kita Sedang Membangun Menara Babel Maka Ketika kita Makan Minum Atau Melakukan Apapun Kita harus Hidup Dengan Mencari Nama Tuhan Memuliakan Nama Tuhan Poin Kedua Sekarang Kita Lihat Terbagi Terbagi Dalam Arti Positif Dalam Arti Positif Pelek Rohu Seruk Nahor Tera Sampai Abram Juga Mereka Ini Tinggal Di Sinear Sinear Di Sekitar Menara Babel Dibangun Di Sekitar Daerah Sekitar Sedang Membangun Menara Babel Kejadian 11 Ayat 2 Kita Coba Ini Urkastim Disini Urkastim Lalu Mereka Sedang Membangun Menara Babel Sinear Tanah Sinear Adalah Daerah Di Sekitar Urkastim Dimana Abraham Lahir Jadi Mereka Yang Berpartisipasi Dalam Membangun Menara Babel Tidak Menjaga Dengan Baik Iman Mereka Mereka Sedang Tenggelam Dalam Tercampur Dengan Dunia Sehingga Sedang Merosot Kedalam Kegelapan Nah Pelek Keturunan Sam Yang saleh Yang seharusnya saleh Dia Berpartisipasi Dalam Dosa Dan Kejahatan Itu Mereka Adalah Orang-orang Yang Belum Sepenuhnya Dipisahkan Dari Dosa Dan Kejahatan Nah Hari ini Kita Haruslah Terpisah Dari Iman Yang Ganda Iman Yang Ganda Bermuka Dua Ya Maksudnya Bermuka Dua Iman Yang Ganda Tobel Bermuka Dua Bermuka Dua Yang Masih Memiliki Akal Bulus Dari Orang Yang Jahat Nah Lalu Dari Nuh Sampai Eber Ini Dari Nuh Sem Arab Sela Dan Eber Mereka Menyeberangi Sungai Efrat Dan Berpindah Kesana Menyeberangi Sungai Efrat Dan Berpindah Menyeberangi Sungai Efrat Ini Sungai Efrat Menyeberangi Sungai Efrat Berpindah Ke Ini ada Aleppo Ini Haran kan Daerah Haran Syria Syria Haran Haran Berpindah Kesana Untuk Menjaga Kemurunian Iman Mereka Bukannya Pindah Kesana Untuk Mencari Duit Tetapi Mereka Mau Menjaga Kemurunian Iman Mereka Sehingga Pindah Kesana Mereka Pindah Ke Arah Haran Dan Membangun Kerajaan Ebelah Di Wilayah Aleppo Aleppo Disitu Membangun Kerajaan Ebelah Kerajaan Ebelah Kerajaan Ebelah Di Daerah Suryah Pada Prasasti Dicatat Bahwa Eber Adalah Raja Pertama Raja Pertama Siapa Siapa Eber Raja Pertama Keturunan Ke 14 Hari Adam Dia Tinggal Disini Membangun Kerajaan Ini Lewat Prasasti Ditemukan Eber Ada Disini Eber Seperti Demikian Terbagilah Karis Keturunan Yang Mengikuti Eber Dia Pindah Menyeberang Sesuai Nama Pindah Pindah Kesana Sem Nusem Arbaksa Sela Eber Semua Pindah Kesini Lalu Peleh Rehu Serung Nahul Terah Abraham Tetap Tinggal Di Urkastim Terbagi Dua Seperti Dibagi Buminya Dibagi Nah Hari Ini Pun Tuhan Ingin Agar Kita Terbagi Terpisah Dari Dosa Dan Kejahatan Seperti Keturunan Sem Yang Sale Yang Mengikuti Eber Yaitu Tuhan Ingin Agar Kita Terpisah Dari Ketidak Percayaan Kejahatan Kegelapan Dan Kedagingan Lalu Menuju Ke Iman Kebaikan Terang Dan Roh Kita Baca 2 Korindus 6 Ayat 15 2 Korindus 6 Ayat 15 Kejadian Pasal 1 Ayat 4 Misalnya Sekali Lagi Alam Melihat Bahwa Terang Itu Baik Lalu Dipisahkannya Terang Itu Dari Gelap Jadi Tiap Hari Tuhan Memisahkan Dipisahkan Dipisahkan Itu Bada Terbagi Sama Pelek Bada Kejahatan Kegelapan Kedagingan Ini dipisahkan Dulu Baru Kumpul Lagi Dengan Berpusat Pada Roh Kebaikan Terang Kehendak Tuhan Manusia Sering Mau Kumpul Pokoknya Kumpul Dulu Kumpul Gabung Satu 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 Sehingga Akhirnya Kegelapan Belum Kunjung Dibuang Tuhan Melakukan Penciptaan Dengan Cara Dengan Dipisahkan Dipisahkan Kita baca 2 Korintus 5 Ayat 16 2 Korintus 6 Ayat 6 Ayat 15 Bersamaan Apakah Yang Terdapat Antara Kristus Dan Belial Apakah Bagian Bersama Orang-orang Percaya Dengan Orang-orang Tak Percaya Semoga Kita semua Selalu Berusaha Berjuang Untuk Dipisahkan Terbagi Dipisahkan Dari Kegelapan Kedagingan Hal-hal Yang Jasmani Menuju Keterang Kebaikan Dan Roh Kehendak Tuhan Amin Terima kasih